Terima kasih Mas Yatmo dan Mano-Mano yang lainnya. Saya ingin menyampaikan ini ya, mungkin penjelasan atau semacam kisah nyatanya kebetulan saya pernah menonton film Al-Muhtasim abad kejayaan mengenai khalifah Usmania, Ottoman yang di Turki. Pada saat itu pemimpin Sultan Salim wafat di Ibu Kota Turki, di Istana Topkapi, itu wafat. Nah itu sampai beritanya itu, sampainya itu bisa berhari-hari, bisa berhari-hari ke Putra Mahkotanya. Kebetulan Putra Mahkotanya itu ada di Manisa, kalau tidak salah. Ada di Manisa. Di suatu provinsi, provinsi namanya Manisa, jauh perjalanan beberapa hari, waktu itu kan belum ada handphone seperti sekarang. Jadi harus disampaikan langsung. Nah itu perjalanan utusannya itu, perjalanan berangkat sampai pulangnya itu, yaitu memakan waktu. dan Putra Mahkotanya itu yang kemudian disebut Raja Sulaiman, Baginda Sulaiman. Nah itu merupakan merupakan suatu sudah baku, sudah merupakan suatu tradisi kekholifahan pada saat itu, yang memang kitab Akam Sultonia ini, sudah dipraktekan di masa itu. dan selanjutnya Putra Mahkota ini, itu tiba di istana, di istana Tokkapi, di pusat kerajaannya. Karena mungkin hanya beberapa hari saja, dan tidak perlu menunggu berbulan-bulan, jadi tidak ada yang menggantikan. Jadi ketika bapaknya wafat, Putra Mahkotanya, anaknya, walaupun beberapa hari, yang mungkin bisa berminggu-minggu, itu perjalanan saat itu, karena hanya pakai kuda perjalanannya, tetapi tidak sempat diserahkan dulu kepada pengganti. Karena mungkin tadi, apabila bisa diharapkan datang, sesuai waktu. Nah kebijakan-kebijakannya, jadi melanjutkan, menggunakan kebijakan dari bapaknya yang meninggal dulu. Nah kemudian saya lihat juga, itu ketika Sultan Sulaiman ini sudah punya anak yang besar-besar ya, itu anaknya itu, kebetulan ada dua, itu anaknya yang laki-laki, itu dua-duanya, dididik ya, dididik, dan calon raja dua-duanya gitu. Tetapi yang pertama itu adalah, kakaknya pasti. Jadi yang diangkat sebagai Putra Mahkota itu kakaknya. Nah di dalam kisah itu jelas ya, apabila ada dua calon pemimpin, walaupun itu sama-sama adek kakak. sama-sama adek kakak. Bahkan mungkin bisa beberapa adek kakak ya. Nah itu terjadi intrik-intrik, ya itu kelemahannya. Terjadi intrik-intrik yang disponsori oleh para pendukung kedua calon ini, Putra Mahkota ini. Kakaknya yang akan menggantikan bapaknya, jika lo bapaknya sudah wafat. Kemudian adeknya juga kan punya peluang. Punya peluang. Jadi dua-duanya diangkat Putra Mahkota sebetulnya. Dua-duanya diangkat Putra Mahkota, tapi yang akan menggantikan itu adalah kakaknya. Nah si adeknya ini, si adeknya ini, dari lain ibu gitu. Jadi kakaknya ibunya sendiri, adeknya ibunya sendiri. Nah yang bersaing itu justru ibunya ini pengen anaknya jadi kholifah. Kalau adek kakaknya si akur. Tapi ibu-ibunya ini dan pendukungnya itu yang apa istilahnya yang punya ambisi untuk jadi pemimpin. Akhirnya mereka ya saling mensiasati dengan bermage macam cara. Seperti misalnya menyimpan bubuk racun di tempat tidur sampai kemudian Putra Mahkota yang awal itu gatel-gatel kemudian sakit dan akhirnya meninggal dunia itu yang pertama. Jadi kakak yang besar itu meninggal dunia. Jadi sebelum bapaknya wafat anak yang pertama itu meninggal dunia. Itu itu kak apa ya semacam implikasi lah semacam implikasi dari sistem kholifahan side effect mungkin ya sistem kholifahan yang mengangkat Putra Mahkota jadi sudah jelas nih siapa yang akan jadi Putra Mahkota otomatis kan kalau sistem kholifahan kerajaan seperti itu bapak itu kalau punya anak pasti akan menunjuk anaknya. Tapi selain itu juga ada pangeran-pangeran lain yang bisa menggantikan jika pangeran yang pertama ini jika Putra Mahkota ini meninggal dunia. Sehingga pangeran yang di bawahnya itu itu jadi istilahnya kandidat yang kedua ketiga dan seterusnya itu biasanya apa istilahnya walaupun bukan si pangeran itu yang bertindak tetapi para pendukungnya atau misalnya supportnya ya ibunya dan keluarga besarnya lah dari pihak itu itu bisa mencelakakan Putra Mahkota dan demikian juga Putra Mahkota seperti kita lihat sekarang ini di negara sebelah ya negara sebelah jadi side efeknya itu jika melihat gerakan-gerakan sehalus apapun terdeteksi dari pangeran yang kandidat kedua dan sebagainya itu langsung dieksekusi sama Putra Mahkota itu sehingga kita mendengar bahwa pangeran tiba-tiba meninggal penyebabnya apa nggak tahu nah itu itu salah satunya itu side efek dari sistem kepemimpinan yang menggunakan Putra Mahkota sebetulnya yang benarnya itu sih bukan bukan ke keturunan sendiri yang benarnya itu silahkan bebas gitu kalau bebas siapa saja itu tidak side efeknya kecil menurut saya jadi kalau misalnya diserahkan nih kalau saya meninggal nih Putra Mahkotanya ini nah itu bebas tidak tidak ada etikat apa istilahnya ke anaknya dan sebagainya tidak ada peraturan seperti itu tapi yang namanya kekuasaan itu ya seperti itu daripada diserahkan ke yang lain kan lebih baik kepada keluarga sendiri padahal pada dasarnya keholifahan Islam itu adalah milik semua umat Islam tapi karena apa istilahnya menggiurkan gitu menggiurkan jadi seorang raja itu apabila sebelum meninggal pasti akan mempersiapkan yang dipersiapkannya itu adalah keturunannya sendiri jikalau memang ada itu dari saya jadi sistem keholifahan dengan pergantian ke dinasti atau sebuah kerajaan itu side effectnya juga banyak terima kasih assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati